Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia memberikan catatan soal gemuknya Kabinet Merah Putih. Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Tengku Rifki, mewanti-wanti adanya potensi inkohorensi atau ketidakselarasan kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Hal ini diduga bakal terjadi lantaran banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo. Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo, diantaranya penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi. Rifki menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah. Sebelumnya, Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan Kabinet Pemerintah periode 2024 hingga 2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam Kabinet tersebut. Beberapa diantaranya sudah tidak asing di tengah masyarakat, lantaran sempat berada di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.